Kauannya selalu, ini selalu! Proses penangkapan seorang tersangka pelaku begal yang bernama Ferry ini berlangsung dramatis. Sejumlah pihak keluarga yang berusaha menghalangi petugas saat hendak melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus begal dengan 35 TKP yang menjadi DPO Polisi Jajaran Polresta Padang selama ini. Tersangka akhirnya berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Polresta Padang dan Polsek Padang Timur setelah dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena berusaha kabur dan melawan saat hendak ditangkap. Tersangka Ferry merupakan salah satu komplotan pelaku begal yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dalam aksinya, tersangka tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam dan dikenal sadis. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan satu unit sepeda motor dan satu unit HP hasil aksi pembegalan. Bersama barang bukti tersangka di Gelandang Kemapolsek Padang Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kami Satreskrim Polis Tapadang telah mengamankan satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mana pelaku ini merupakan DPO dari kita, dari Polis Tapadang. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, memang pada saat tersebut berusaha dihalang-halangi oleh keluarganya. Namun kita bisa dapat mengamankan pelaku ini. Dari tersangka, apa yang kita amankan? Untuk pelaku, kita mengamankan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor beserta satu unit handphone pemilik korban. Untuk pesangka, dijerat pasal berapa? Untuk pelaku, kita jerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumetra Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.